Mencegah penularan penyakit mulut dan kuku, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis berencana melakukan vaksinasi hewan kurban. Distanakan Ciamis berjanji vaksinasi PMK bakal dimulai pekan depan. Kendati penyakit mulut dan kuku bukan tergolong genesis sehingga tidak menulai kepada manusia. Namun pemerintah terus melakukan berbagai upaya pencegahan PMK sehingga tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Apalagi dalam waktu dekat, umat muslim bakal menunaikan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha. Seperti di Kabupaten Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan berencana akan segera memvaksinasi hewan kurban agar terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, Syarif Nurhidayat mengatakan, pihak yang mengaku telah melayangkan surat kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa permohonan bantuan 100 ribu vaksin untuk disuntikan kepada hewan kurban. Memang itu pada saat ini berita, itu ramainya sedang di Surabaya. Karena berawal MPI ini di Surabaya. Tetapi kami dari Provinsi Yubaret juga sedang mempayakan kementerian. Dan alhamdulillah informasi barusan sudah kami dapatkan. Untuk Kepala Kota juga akan mendapatkan vaksin. Makanya insya Allah kami akan mengajukan kurang lebih 100 ribu. 100 ribu vaksin. Ya, untuk para pernah. Kasdina Kanci Amis berjanji, mulai Senin depan bakal menerjunkan para petugas ke lapangan untuk melakukan vaksinasi hewan kurban. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Redar TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!